kemudian Hizkiah mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan pascah bagi Tuhan alah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan pascah pada bulan kedua karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem Rancangan itu diterima baik oleh Raja dan seluruh jemaah mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Bersheba sampai Dan supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan pascah bagi Tuhan alah Israel karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari Raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah Raja Hai orang Israel Kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Isaac, dan Israel Maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu yakni mereka yang terluput dari tangan Raja-Raja Asur Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya Serta beribadalah kepada Tuhan alamu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka sehingga mereka kembali ke negeri ini Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota Melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon Mereka ditertawakan dan diolok-olok Namun beberapa orang dari Assyar Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah Raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron Kemudian disembelihlah domba pasca pada tanggal 14 bulan kedua Maka para imam dan orang-orang lewi merasa malu lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing sesuai dengan Taurat Musa Abdi Allah itu Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang lewi Sebab ada banyak diantara jemaah yang tidak menguduskan dirinya Sehingga menjadi tugas orang lewi untuk menyembelih domba-domba pasca bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir Sebab sebagian besar dari rakyat terutama dari Efraim Manasye Isakar dan Zebulon tidak mentahirkan diri Namun mereka memakan pasca walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis Tetapi Hiskia berdoa untuk mereka Katanya Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah yakni Tuhan Allah nenek moyangnya walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus Tuhan Tuhan mendengar Hiskia dan membiarkan bangsa itu selamat Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar sedang orang-orang lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga Hiskia Hiskia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama tujuh hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya tujuh hari lagi Lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan sukaria Sebab Hiskia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan tujuh ribu kambing domba Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri Seluruh jemaah Yehuda bersukaria Juga para imam dan orang-orang lewi dan seluruh jemaah yang datang dari Israel serta orang-orang asing baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem Sesudah itu para imam lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga Setelah semuanya ini diakhiri seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda lalu meremukkan segala tugu berhala menghancurkan segala tiang berhala dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya ke miliknya masing-masing Hiskia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang lewi rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang korban bakaran pada hari-hari sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan Ia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan Segera setelah perintah ini tersiar orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum anggur minyak madu dan segala macam hasil bumi mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh Hizkiah dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel Hizkiah menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu dan dijawab oleh Asarya kepala imam keturunan Zadok demikian sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan kami telah makan sekenyang-kenyangnya namun sisanya masih banyak sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini kemudian Hizkiah menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua sedang Yehiel Azaziah Nahat Asail Yerimut Yozabad Eliel Yismakia Mahat dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei saudaranya itu sesuai dengan petunjuk Raja Hizkiah dan Azaria kepala rumah Allah Dan Kore bin Yimna seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan Maha Kudus Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden Minyamin Yesua Semaya Amaria dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang dewasa dan anak-anak kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya dan menurut rombongannya yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur tiga tahun ke atas Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka Sedang orang-orang lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka yakni istri anak laki-laki dan perempuan seluruh kaum itu Karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus Bagi keturunan Harun yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang lewi yang terdaftar Demikianlah perbuatan Hizkiah di seluruh Yehuda Ia melakukan apa yang baik apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah Ia mencari Allahnya Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil 2 Tawari Pasal 32 Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkiah itu datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya Ketika Hizkiah mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya Maka berkumpulah banyak orang Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu Kata mereka Mengapa Raja-Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang Dengan sekuat tenaga Hizkiah membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat Menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia yang menyertai dia adalah tangan manusia tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita oleh kata-kata Hizkiah Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkiah Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan beginilah tita Sanherib Raja Asyur apakah yang kamu harapkan maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini bukankah Hizkiah memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur Bukankah Hizkiah ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mesbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem hanya hanya di depan satu mesbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain apakah para ala bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku siapa daripada semua ala bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku masa kan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku sekarang janganlah hiskia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini janganlah percaya kepadanya karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku lebih-lebih lagi alamu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang hiskia hambanya ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel bunyinya sebagaimana para Allah bangsa bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku demikian pula Allah hiskia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia tetapi oleh karena itu Raja Yizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga lalu Tuhan mengirim malekat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar ia membuat perbendaharaan perbendaharaan untuk emas perak batu permata yang mahal-mahal rempah-rempah perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah juga tempat perbekalan untuk hasil gandum untuk anggur dan minyak dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba ia mendirikan kota-kota memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar hiskiah ini juga telah membendung aliran gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota daun hiskiah berhasil dalam segala usahanya demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja-Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya selebihnya dari riwayat hiskiah dan perbuatan-perbuatannya yang setia sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel kemudian hiskiah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian kepekuburan anak-anak Daud pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya maka Manasye anaknya menjadi Raja menggantikan dia dikuburkan 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 dikuburkan